Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kali ini kita akan membahas bab 8 yakni menjadi pembaca efektif. Sebagai awal pertemuan, pemaparannya akan diawali dari Subbapa. A. Membaca dan mengenali unsur pembangun buku non-fiksi Dengan kompetensi dasar 3.15 Menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca A. Membaca dan mengenali unsur pembangun buku non-fiksi Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca kita dapat merengkuh dunia. Begitu banyak kata bijak yang menyarankan kita banyak membaca buku. Secara garis besar buku yang kita baca dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Buku non-fiksi berisi gagasan, ide, perasaan penulis yang bersifat fiktif imajinatif. Buku fiksi perlu kita baca untuk menambah wawasan, mengupuk minat baca, dan mengupuk kreativitas. Sementara buku non-fiksi memaparkan ilmu pengetahuan baik secara teknis maupun secara populer. Selanjutnya. 1. Mengenali unsur buku A. Buku fiksi Buku fiksi adalah buku yang menceritakan kejadian tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Bisa dibilang kalau buku fiksi berisi cerita hayalan atau rekaan pengarang atau penulisnya. Contoh buku fiksi antara lain dongeng, novel, puisi, cerita pendek, hikayat, dan komik. Buku fiksi terdiri dari tujuh unsur atau bagian, yakni 1. Bagian cover buku 2. Rincian subab buku 3. Judul subab 4. Tokok dan penokohan 5. Tema cerita 6. Bahasa yang digunakan dan 7. Penyajian alur cerita B. Buku non-fiksi Buku non-fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan data dan fakta. Jadi, isi dari buku non-fiksi harus benar-benar dipertanggungjawabkan oleh penulisnya, dan isinya pun harus informatif. Contohnya adalah buku pelajaran, dokumenter, esai, opini, biografi, ensiklopedia, dan laporan ilmiah. Unsur buku non-fiksi, yakni 1. Bagian cover buku 2. Rincian subab buku 3. Judul subab 4. Isi buku 5. Cara menyajikan isi buku 6. Bahasa yang digunakan dan 7. Sistematika Agar lebih jelas, lakukan kegiatan berikut untuk mengenali unsur-unsur buku. 1. Pilihlah sebuah buku fiksi dan non-fiksi 2. Tulislah bagian-bagian yang ada pada kedua buku tersebut 3. Bila perlu, diskusikan bagian buku fiksi dan non-fiksi dengan temanmu 2. Membandingkan unsur buku fiksi dan non-fiksi Seperti yang dijelaskan sebelumnya, unsur buku fiksi terdiri dari 1. Bagian cover buku 2. Rincian subab buku 3. Judul subab 4. Tokoh dan penokohan 5. Tema cerita 6. Bahasa yang digunakan dan 7. Penyajian alur cerita Sedangkan unsur buku non-fiksi terdiri dari 1. Bagian cover buku 2. Rincian subab buku 3. Judul subab 4. Isi buku 5. Cara menyajikan isi buku 6. Bahasa yang digunakan dan 7. Sistematika Setelah kalian memerhatikan unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi sebagai peserta didik yang kritis dan kreatif kalian pasti mampu menjelaskan persamaan dan perbedaannya Demikianlah pemaparan materi kali ini Semoga dapat dipahami dengan baik Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih